Heran gue, satu-satunya reviewer yang gak pernah review Asus. Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang mbak Lidi, channel gue. Dan kenapa gue jarang mengulas Asus? Karena Asus itu aneh. Saking anehnya menurut gue, sampai Asus ini mau untuk pakai nama kompetitor menjadi bagian dari nama lini produk terbarunya. Cuma Asus yang bisa begini. Dan kalau kalian lihat, dalam sejarahnya penamaan produk-produk Asus itu urutannya absurd banget. Varian Asus kan ada banyak ya. Banyak orang yang pakai Asus juga. Dan gue yakin, sebagian besar orang yang pakai Asus itu kalau ditanya akan bingung. Mana handphone Asus yang duluan keluar? Karena urutannya itu sangat-sangat absurd berdasarkan namanya. Penamaannya entah pakai Feng Shui apa ya, tapi modelnya kayak Star Wars gitu. Jadi ini duluan, tiba-tiba ini belakangan nomernya gitu. Gak kayak tersanjung. Kalau tersanjung kan urutan ya, ini kayak Star Wars. Jadi berantakan gitu. Gak jelas. Tapi akhirnya, ada satu hal yang jelas dari Asus. Asus Indonesia belum lama mengadakan acara hands-on untuk produk-produk terbarunya. Dan ini adalah rangkaian acara pre-event sebelum nanti ada grand launching-nya yang gede banget. Tapi gue gak tau nih, grand launching-nya ini mengundang 9 stasiun TV atau tidak. Tapi yang jelas, grand launching-nya ini akan gede banget dan spektakuler banget karena brand ambassador untuk Asia Pasifiknya ini sampai datang. Yaitu adalah Gong Yu. Buat yang gak tau siapa Gong Yu, silahkan tanya ke pacar atau selingkuhan kalian yang doyan nonton drama Korea. Pasti mereka tau. Dan handphone yang kemarin diselenggarakan acara hands-onnya adalah Asus Zenfone 4 Selfie dan juga Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Nah, kenapa gue bilang jelas? Karena untuk nama handphone yang kali ini, ini jelas banget. 4 Selfie. Zenfone 4 Selfie. Seenggaknya jelas. Untuk selfie. Dan Asus Zenfone 4 Selfie dan Selfie Pro ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Asus Zenfone Selfie. yang sudah rilis tahun 2015. Tapi kenapa lebih memilih dikasih nama Zenfone 4 Selfie dibandingkan Zenfone Selfie 2? Ya, berdasarkan histori Asus menamai produknya, alasannya kenapa? Kayaknya kita gak akan pernah tau. Tapi yang jelas satu hal yang kalian layak tau adalah spesifikasinya. Eh, bentar, 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 bentar. Agak pamali sebenarnya untuk langsung ngasih tau spesifikasinya sebelum buka kotaknya. Karena kalau di video gadget biasanya gitu. Unbox dulu, baru kasih tau spesifikasinya. Jadi, biar sama kayak yang lain, kita buka dulu aja kotaknya. Bentar, gue ambil dulu kotaknya. Oke, jadi ini adalah Asus Zenfone 4 Selfie dan juga Selfie Pro. Tapi gue gak tau yang mana. Yang Selfie mana Selfie Pro. Jadi kayaknya kita buka salah satunya dulu. Mungkin yang gede kali ya. Karena biasanya gede lebih enak. Enak buat dibuka maksudnya ya. Dan ini kayaknya memang diperuntukkan buat gue banget. Karena sampai ada tulisan nama gue, ditulis tangan. Dan kalau dilihat dari tulisannya, kayaknya tulisan cewek. Mungkin tulisannya Bianca. Bianca yang mana? Bianca adalah yang ini. Oke, karena ini adalah ayo dibuka. Jadi, mari kita buka. Dan sebentar, gue cari alat buat ngebukanya. Gue menemukan cuma ini di sekitar gue. Pakai ini aja ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi kalau pakai teknik tertentu, ini bisa buat buka juga loh. Gokil. Ini balik lagi. Ini bukan masalah alat. Ini masalah skill. Akhirnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, kita buka juga deh. Pakai teknik yang tadi nih. Kalau buka gini nih berarti. Karena sebenarnya banyak orang bilang, lo ngapain sih bikin video unboxing kayak gini-gini amat lu gitu ya. Sebenarnya tujuannya adalah menunjukkan ke orang-orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Pakai ginian. Buka ginian tuh bukan gak mungkin. Hanya kurang kerjaan. Oke. Ini kalau udah begini, pakai teknik berikutnya, yaitu adalah teknik cubit-cubit tarik-tarik ya. Namanya cubit. Cubit-tarik. Tarik. Cubit-cubit. Tarik. Tarik. Aduh. Cubit-cubit. Tarik. Ini kalau udah biasa ya, ini buat perempuan terutama ya, ini bisa dipakai buat belajar, nyubitin anak tetangga yang bandel. Gak, gak bercanda-bercanda. Gak boleh kekerasan terhadap anak. Gak bercanda gue tadi, gak bercanda ya. Oke, jadi ini adalah Asus Zenfone 4 Selfie dan ini adalah Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Dan ini ukurannya lebih besar yang selfie malah ya. Padahal secara harga, harusnya ini lebih murah dari ini. Dan sebelum kita buka, kita lihat belakangnya dulu. Jadi ini yang paling mencolok udah jelas ada warnanya di sini. Jadi gue yang selfie dapet rose gold, yang selfie pro gue dapet yang warna merah. Dan di sini juga sebenarnya udah ditulis ada speknya, ada tempat pembuatannya di mana. Mengenai warna, sebenarnya menurut gue menarik banget. Karena terutama yang selfie pro, ini warnanya keren-keren banget. Ini warnanya apa sih ini? Pink ya? Pink rose. Pink rose disebut ya? Yang merah yang ini. Pegang sama dia. Dan yang ini yang gold. Dan kira-kira yang masuk ke Indonesia yang mana? Yang masuk ke Indonesia. Untuk Zenfone 4 selfie pro ada warna red, black, dan gold. Yang ini? Ini gak masuk. Ini gak masuk. Oke, berarti tangan gue emang spesialis untuk barang-barang langka ya? Dan sebenarnya gue udah agak merequest untuk dikirimkan yang warna pink. karena gue tahu itu akan langka di Indonesia. Karena memang ya seperti yang kalian tahu tadi, itu tidak akan dirilis disini warna pink. Tapi gue dikirimkan yang warna merah. Ini gak kalah keren malah. Ini yang paling dicari orang sebenarnya. Jadi gue seneng-seneng aja ini yang warna merah. Dan ini yang warna rose gold. Meskipun kelihatan ini kayak warna-warna pink ya kalau disini ya. Tapi, ini kita lihat aja. Kotaknya, dan ini kotaknya bukanya digeser. Ini juga digeser. Dan, oke, ini baru berasa disini mana yang lebih mahal ya. ini pro meskipun cuma karton biasa ya. Tapi ini lebih solid, lebih padat, lebih keras dibandingkan yang ini lembek loh. Jadi, meskipun lebih kecil tapi ini lebih premium gitu. Yang pro. Oke. Oke. Wow. Itu ada produknya. Tapi kita lihat dulu yang ini. Ya. Disini ada tulisan We Love Photo tapi pakai logo. Dan, kita buka satu-satu isinya. Harusnya sih gak jauh beda isinya. Sama-sama ada SIM ejector disini. Kemudian, ini kayak apa sih ini? Ini jelly case. Lembek soalnya. Ini ada jelly case-nya dapat. Sama. Terus juga ini ada kartu garansi dan lain-lain. Ada petunjuk penggunaan. Dan, jelly case ini sebenarnya cukup membantu. Karena kalau yang namanya handphone baru, kan, ya selain karena aksesorisnya belum banyak, pasti juga kan bakal dipinjam sama teman-teman kalian. Jadi, ini meresiko untuk benturan dan jatuh dipinjam sama teman ya. Ini membantu sekali. Oke, kita lihat isi kotaknya lagi. Ini produknya. Oke. Ini kotaknya dan mari kita buka. Ini bukanya agak-agak mirip ya caranya ya. Oke. Ini ada isinya sama ternyata isinya. Ini ada kabel datanya. Dan dua-duanya pake kabel dat yang sama kayaknya. Dan kabelnya dua-duanya belum type C nih. Kemudian dapat ini earphone. Dan kayaknya ini juga sama earphonenya. Kemudian ini kepala charger. Kepala chargernya ini pintar sama persis ya. Tapi kalau diperhatiin voltasenya ini berbeda voltasenya. Yang selfie pro itu voltasenya 5V 2A. Yang ini voltasenya 5,2V 1A. Jadi berbeda. Jadi hati-hati ya. Ini bentuknya sama. Jangan ketuker. Karena takutnya nanti kalau ngecharge ketuker baterainya jadi kenapa-napa. Jadi jangan sampai ketuker kalau punya dua-duanya. Oke. Isinya sama. Persis. Dan sekarang kita fokus ke unitnya. Rasa feel waktu megang benar-benar berbeda ya. Beda banget rasanya waktu megang ini dua-duanya. Tampilan sih sebenarnya rada mirip. Tampilan ini kalau kalian lihat ini rada mirip. Dan by the way untuk yang pro ini AMOLED ya. Jadi kalau di kamera mungkin gambarnya agak flicker. Karena ini AMOLED jadi brightnessnya harus gue tinggiin sampai pol baru bisa nanti kelihatan gak flicker. Aslinya ini gak gak kedip-kedip. Dan untuk peletakan kamera depan ini yang membedakan. Dan ini jadi gimmick kami para gadget reviewer waktu kemarin hands-on adalah peletakan kamera. Kalau untuk yang selfie kameranya ini numpuk di sebelah sini. Sedangkan yang selfie pro kameranya numpuk di sebelah sini. Jadi berlawanan gitu posisinya. Jadi banyak-banyak-banyakan gitu loh. Lokasinya sih kalau yang banyak di sini ini selfie. Kalau yang banyak di sini ini selfie pro. Gitu. Cara ngebeda ini agak gampang. Karena berkebalikan posisinya. Dan masalah responsivitas kayaknya nanti bakal gue bahasnya di ini kali ya. Di curhat gadget ya. Jadi kalau isi kotaknya sih kurang lebih hanya begitu aja. Oke. Dan itu tadi adalah isi dari kotak Zenfone for selfie dan juga selfie pro. Jadi kalau kalian beli produknya kurang lebih isinya akan seperti itu. Dan sekarang ini baru kalian lihat spesifikasinya. Sudah? Sudah? Itu tadi spesifikasinya. Dan sebenarnya ini bukan pertemuan pertama gue dengan Asus Zenfone for selfie dan juga selfie pro. Gue bahkan udah ketemu mereka pas acara hands-on dan juga sudah menghuji kemampuan kameranya. Hasil kamera depannya menurut gue lumayan impresif. Dijajal di kondisi yang low light atau kurang cahaya dan juga over light yang kelebihan cahaya juga masih bisa menghasilkan gambar yang menurut gue cukup baik. Apalagi kalau kalian ambil gambarnya di cahaya yang cukup dan pas. Hasilnya akan jauh lebih keren lagi. Dan untuk kamera belakangnya ya lumayan lah. Masuk kategori biasa sebenarnya menurut gue. Tapi untuk perekaman video pakai kamera belakang hasilnya bagus dan stabil karena ada Ace-nya atau Electronic Image Stabilization. Jadi menurut gue kamera belakangnya ini memang tidak lebih bagus dari kamera depan menurut gue. Mungkin karena kamera belakangnya biasa aja atau kamera depannya yang bagus banget. Dan itu tadi adalah Asus Zenfone 4 Selfie dan juga Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Wah namanya panjang ya. Dan untuk curhat gadgetnya akan menyusul segera karena harus gue cobain dulu kedua handphone ini. Dan sejauh ini sebenarnya gue cukup impressed, cukup terkesan dengan Asus karena bisa menghasilkan handphone yang akhirnya sesuai dengan selera gue. Karena harus gue akui mohon maaf untuk Asus Indonesia. Selama ini gue kurang suka dengan Asus. Terutama desain-desainnya. Gue kurang suka dengan dagunya yang seperti itu yang dulu ya. Terus kemudian dengan desain belakangnya back cover yang sama semua menurut gue. Tapi sekarang Asus seperti berubah semakin cantik semakin kece dan sejujurnya gue jadi membuka mata dan membuka hati gue untuk produk-produk Asus dan kita lihat apakah ada gebrakan-gebrakan lain dari Asus Indonesia. Jadi ya gue akan mulai pantau Asus mulai dari sekarang. Dan handphone ini cocok untuk siapa? Dan namanya udah jelas banget. This is for selfie. So if you are a selfie person well this one is made for you. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. dan kalau kalian suka banget silahkan di-share gue gak akan nolak. Dan question of the day untuk video kali ini adalah bagaimana pendapat kalian mengenai Asus Zenfone 4 Selfie dan juga Asus Zenfone 4 Selfie Pro? Uh namanya panjang. Oke silahkan tulis di komen. Dan Wisnu Kumara pamit. Dadah. Ngapain om? Om ngapain om? Temaan nafas. Padahal moto objek sana. Nafas itu tahan nafas. Soalnya ada cewek cakep masuk ruang kan. Lagi video ya? Temaan nafas. Temaan nafas. Temaan nafas. Gini gak mau? Apa? Tatiana. Iya. Ini video kok. Oh oke. Temaan nafas. Temaan nafas. Temaan nafas. Temaan nafas. Temaan nafas. Hasil videonya lumayan juga. Lo makan gitu gak pake esriknya? Udah kanya. Cuman makan konnya doang. Oke. Kalau di tempat yang agak low light. Hasil videonya jadi begini. Ya lumayan lah. Bisa foto-foto alayah gitu kalau kena cahaya. Ya we did that. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Bye.